Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat pale-paleku semua Selamat malam buat bule-buleku semua Dimanapun pantinan berada Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rejakinya lancar sehat dan sukses selalu Amin Dan semoga ya li Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap dalam lindungan setan oleh Allah SWT Amin Nah Seperti biasa ya Malam ini tuh Saya bakal review Salah satu mobil yang ready stop disini Malam ini ada Ford Ranger XLS ya Yang sudah dinantikan beberapa subscriber saya Yang sudah tanya-tanya Sudah info-info Wabarakatuh sudah lumayan banyak ya Yang nunggu mobil ini datang untuk direview Alhamdulillah Mobil ini sudah mendarat Oke Nanti kita bakal review Kita bakal lihat ya Tetapi sebelum itu Nah ini kita punya mobil antik ya Ini Ini disini tuh saya tuh tadi dapet Ini tuh pickup sebenarnya Tapi belakangnya tuh dibuat box Nah ini boxnya 3W ya Jadi Belakang Eh Belakang Sampai kanan kiri tuh bisa ngebuka Ini noponya Jakarta 4x4 Siapa tau nanti ada yang berminat ya Mobil ini Kita kasih harga sekitar 130-150 juta Tergantung mau pakai bak ini Atau pakai bak biasa Nanti bisa sih Kita carikan bak biasa juga bisa Seperti itu Tapi kalau pengen tetap seperti ini Harganya pasti beda Siapa tau nanti ada yang pasti ngebutuhin Untuk bawa-bawa barang Sedangkan Sudah just ya Nggak perlu ganti-ganti lagi Dan ini yang pasti Pickupnya 4x4 Seperti itu Nah Setelah kita lihat sedikit ini Nggak usah lama-lama Langsung saja kita lihat Seperti apa Ford Ranger XLS Yang sudah dirubah jadi Raptor Ini dia Mobilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Ford Ranger XLS Tahun 2012 Nopel Medan Mantap wal Gwanteng Bersih Bakal kita review malam ini Bagaimana kondisinya Apa aja yang sudah nempel di popil ini Kita bakal infoin buat wale-wale Itu semua Siapa tau nanti ada wale-wale yang cotok Siapa tau ada yang berminat Seperti biasa tinggal kontak saya di nomor 081 289-808-115 Seperti itu Oke Buat pale-pale ku yang baru gabung Monggo yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan yang belum follow IG saya Silahkan follow IG saya Atrudihartanto88 Kita bakal review ya Ini mobil Ford Ranger XLS Yang kita rubah jadi Raptor Seperti itu Nah Kita mulai dari depan Seperti biasa Mungkin buat pale-pale yang baru Gabung di channel Youtube saya Saya bakal infoin apa sih Dari Ford Ranger T6 Dirubah jadi XLS Itu apa aja yang sudah Dirubah Apa aja yang dipasang Yang diganti Yang pasti ya Dari T6 biasa Ke Raptor itu Cup mesin Headlamp Grill Fender Over fender Inner fender Pemper Sama pelindung mesin Jadi ketika pale-pale ku Ya ngerubah Dari T6 standard Jadi Raptor Itu yang diganti Terus Kalau udah ada air scoop Ini air scoop robot Seperti ini Ini tambahan sendiri lagi ya Oke Seperti itu Jadi kalau pale Pengen modifikasi disini Pengen bawa mobil sendiri So mama punya mobil-mobil Sayangan ya Pengen diganti Pengen dinomke Mau kesini Bawa sini bisa Seperti itu Terus Ini peleknya ya Peleknya yang 20 Bannya 35 Ya ini ya Mantep banget Peleknya juga ganteng Full stepnya ini Sudah Raptor Ya Oke Dan Talang air Yang model tipis Serta lampu light Dan rak bagian atas Sudah diganti Sudah ditambahkan Bukan diganti Seperti itu Nah Untuk Raptor sendiri Ini Cover bak belakang Weight body Ini juga ditambahkan Ini bukan diganti Tapi ini digambahkan Seperti itu Sasisnya juga Busy banget Sasisnya Terus Kita lihat bagian belakang Ini bagian belakang Seperti ini Ini sudah dikasih Garnis Garnis pintunya lengkap Belakang Pintu Sudah ada semua Kalau bumper Ini masih Bampernya XLS biasa ya Ini sudah ada kamera Atlet Lengkap Lengkap Seperti itu Terus Ya Itulah Untuk mobil ini ya Bodinya Itu bagian luar Kita lihat Untuk bagian dalam Interiornya Kita lihat dulu Nah Seperti ini ya Nampak dalamnya Penampakan interiornya Mobil XLS ini Nah Ini seperti ini Oke Cover joknya Sudah MBTEC Full Depan Belakang Sudah MBTEC Semua ya Ini Diganti Jadi Untuk MBTEC Sendiri ini Ini diganti Dari yang standarnya Dilepas Kita pasang Cover jok Merk MBTEC Seperti itu Terus Sudah termasuk Door team ya Door teamnya Kasih lihat Itu Door teamnya Seperti itu Oke Mobil ini ya Ini manual Ini manual 4x4nya Di sini Pacek mobil ini Berkisar Antara 4 sampai 4,8 Untuk XLS Tahun 2012 Seperti itu Jadi Paceknya itu Berbeda-beda Antara 4,2 Sampai 4,8 juta Oke Terus Android Sudah pakai Android yang Model besar ya Ini Tesla Modelnya Gede Layarnya Coba Kita nyalakan Mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Mesinnya Alhamdulillah Halus banget Seperti ini ya Penampakan Androidnya Jadi kalau Palek-palek Pengen kemodi Pengen Rubah bentuk Tampilan mobil Semakin mewah Otomatis Bagian dashboard Juga harus dirubah Pakai Android besar Ataupun pakai Android kecil Tergantung selera Mantap Ini tahun 2012 Mobil ini ya Mobil ini tahun 2012 Nopelnya BK ya Nopel BK Mobil ini Itu tadi Informasi soal Mobil ini Review untuk Malam ini Ford Ranger XLS Tahun 2012 Nopel BK Medan yang Sudah dirubah Bentuk Jadi Raptor Oke Mobil ini Kita buka Dengan harga 305 Juta 305 Ya Moga Banyak-banyak Yang berminat Bisa telpon saya Di nomor 081 289 808 115 Jangan lupa Like and subscribe Semangat dan Prosambat Betul Dino Betul Cerito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keiko keiko